Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Fionita Dweripada dengan NIMS 1901-0177 dari kelas A2 Bimbingan dan Konseling 2019 IKIP Siliwangi Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum Bimbingan dan Konseling kelompok yang diampu oleh Ibu Risa Rismawati Sidik MPD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini Sebelum kegiatan dimulai, angka baiknya kita membaca doa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bagaibu Oke, kita sudah saling mengenal ya Ada yang tahu kenapa kalian dikumpulkan di sini? Bukan selesai kelompok-kelompok Benar, kita di sini akan melaksanakan mengseling kelompok Mengapa? Karena adik-adik di sini memiliki permasalahan yang kurang lebih sama yaitu sulit pengatur antara waktu belajar dan waktu bermain Nah, coba sekarang ibu mau banyak Apa sih konseling kelompok itu? Benar, untuk memecahkan masalah Ya, benar ya Konseling kelompok itu Layanan yang diberikan untuk memecahkan suatu masalah Nah, ketika proses konseling terjadi Ibu harap adik-adik bisa saling menanggapi permasalahan yang dirasakan oleh temannya Nah, dalam konseling kelompok ini ada empat asas Yaitu asas kerahsiaan, asas kenal matipan, asas kesukarelaan, dan asas ketabukaan Nah, asas kesukarelaan ini Jadi adik-adik mengikuti kegiatan ini itu tanpa ada paksaan Lalu, dalam asas ketabukaan Adik-adik bebas mengungkapkan permasalahan yang dirasakan Dan jangan takut untuk bisa berluaskan Karena dalam konseling kelompok ini ada asas kerahsiaan Jadi, permasalahan yang diungkapkan itu terjamin rahsianya Lalu, kita akan mengadakan konseling kelompok ini 45 menit bagaimana setuju? Oke, kita akan melakukan kejadian ini 45 menit ya Nanti ketika konseling kelompok ini berakhir Ibu harap adik-adik tidak menyebarkan permasalahan teman-teman yang lain yang ada di sini ya Nah, sebelum ketahuan selanjutnya Ibu meminta adik-adik untuk melakukan perjanjian Ikuti ibu ya Saya berjanji Saya berjanji Tidak akan menyebarkan permasalahan Tidak akan menyebarkan permasalahan yang ada dalam konseling kelompok ini Yang ada dalam konseling kelompok ini Tadi di awal ibu bilang kalau hari ini kita akan menyebabkan suatu masalah mengenai Cara membagi waktu antara belajar dan bermain Nah, waktu itu apa sih? Waktu merupakan serangkaian proses suatu kejadian Perubahan atau keadaan saat berlangsung suatu benda Namanya saat tertentu untuk melakukan sesuatu Lalu, belajar itu apa? Nah, belajar merupakan Suatu proses usaha yang dilakukan seseorang Untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku Dari yang asalnya buruk menjadi bayi Lalu, bermain Merupakan serangkaian aktivitas yang dimotivasi secara intrinsik yang dilakukan Untuk kesenangan dan kesenangan rekreasional Nah, coba sekarang ibu ingin bertanya Apa sih masalah yang dialami oleh adik-adik? Suka susah fokus kalau belajar Jadinya tiktok kan? Kalau aku memang gak suka belajar Belajar juga pas dasarnya mau ulangi Kalau belajar ini 10 minit Istilah di 10 jam Oke Nah, dari ketiga permasalahan ini Hampir mirip ya sama Hampir mirip gitu permasalahannya Cuman gimana kalau kita bahas Permasalahan yang dilahir oleh moja? Oke Ada yang mau menanggapi permasalahan? Mau, bu? Boleh Kan saya juga suka sulit fokus Nah, caranya itu Saya suka mendengarkan musik Yang kalau bu atau murotak Oke Nah, coba sekarang ibu tanya ke moja ya Apakah tempat belajarnya sudah nyaman? Lalu suasananya gimana? Kalau aku juga nyaman Tapi suasananya kadang berisik Sambil suara motor Jadinya suka malas menanggapi Oh, jadi gitu ya Coba ada yang mau menanggapi lagi? Bener Kata aku mau bu Ada sambil dengerin musik Oke Nah, sebenarnya Gaya belajar setiap orang itu berbeda-beda ya Ada yang nyaman sambil mendengarkan musik Ada yang nyaman dengan suasana hening Namun masalahnya Bagaimanapun nyamannya keadaan kita saat belajar Jika hati kitanya belum sepenuhnya Untuk belajar Maka Belajarnya itu akan kurang bermanfaat juga Di sini kan Moja suka Cepat boring Atau suntuk ya Tadi tuh Nah, menurut ibu Kita Harus kembali ke pari niat kita di awal Kita mau bisa atau enggak Nah, kalau misalkan Bahasa belajar Yang memang harus diajak bermain Tapi kalau begitu Malah kebanyakan main Ada yang mau menanggapi lagi Boleh Bu, gimana kalau belajarnya itu bareng-barel Jadi kalau satu udah bisa Yang lainnya termotivasi Betul Apa yang dikatakan Olivia Nah, cara untuk mengatur waktu itu Jadi kita Sebelum Menentukan Untuk belajar apa Kita juga harus Mengatur waktu dulu ya Nah, cara mengatur waktu itu Yang pertama Kita harus memprioritaskan Mana yang lebih penting Terlebih dahulu Tenangkan di pikiran adik-adik Kalau belajar itu Dihaluskan Agar kita tidak tertinggal Oleh teman yang lain Nah, atau kita juga bisa melakukan Apa yang dikatakan Olivia tadi ya Bahwa belajarnya itu bareng-bareng Itu bisa saja Seperti belajar Sambil bermain Coba moja lo gimana? Iya, nanti saya coba Oke Jadi Tadi Cara pertama itu Kita memprioritaskan Apa yang benar-benar urgent ya Lalu Tulis rencana harian Yang akan dilakukan Misalnya Yang 7 sampai jam 12 Itu sekolah Nah, terus Yang 1 sampai jam 2 Terus jam 3 Kita bisa pakai untuk bermain Kalau misalkan Kita sudah bosen Karena di sekolah Jalut juga kan pelajar ya Nah, terus misal Dari jam 4 sampai jam 5 itu Kita Nah, dari jam 6 sampai jam 8 Kita belajar Belajarnya itu sampai aja Tapi Harus Ada yang didapat Nah, terus Disalkan jam 9 itu Sudah tidur Lalu Kita juga harus Membiasakan Terhidup produktif Terus Jauhkan dari hal-hal Yang mengganggu Konsentrasi belajar Nah, yang selanjutnya itu Hadirkan diri kita Seutuhnya Saat belajar Dengan cara seperti itu Insya Allah Kita bisa mengatur waktu Kita sendiri Jangan kita yang diatur Oleh waktu Oke Oke Nah Udah oke ya Sekarang semuanya Udah tau kan Sekarang bagaimana Cara mengatur waktu Antara belajar yang lebih baik Iya Coba Ada yang mau memberi Kesan-kesan Saya bu Boleh Saya tetap masih Tapi untuk Menjadi produktif Saya juga Just tahu Gimana cara Mengatur waktu Untuk Lajar dan bermain Ada lagi Saya juga Boleh Sama kayak Siti Lalu aku mau Ubah tempat Belajarnya Dia udah berisik Dan nyaman Nah Coba kalau Pilih Bagaimana Sama kayak Baik Oke Udah Baik ya Semuanya Nah Sekarang kita tutup aja ya Nah sebelum ditutup Alhamdulillah Baiknya Kita memberikan doang Terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih Atas waktunya Mohon maaf Apabila banyak Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sekian Yang dapat saya Sampaikan Mohon maaf Apabila banyak Sekali kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih